Memang ya Pasca sebagai peringatan dari kebangkitan Yesus Kristus dan juga merayakan pelayanannya di bumi ini adalah saat yang tepat bagi warga untuk warga Kristiani untuk bisa melayani orang lain. Betul, kalau tadi warga Indonesia sudah melakukan pelayanan terhadap warga yang kurang mampu di sekitar Washington DC. Nah sekarang kami ingin mengajak Anda untuk berkenalan dengan seorang warga keturunan Korea yang membantu anak-anak yang kurang mampu di sekitar sini. Iya, Steve Park ada mendirikan yayasan bernama Little Lights yang mengajarkan atau menyediakan after school program anak-anak untuk seusai sekolah untuk bisa belajar dan juga mereka bisa hang out dan nongkrong di tempat itu untuk menghindari mereka dari kegiatan-kegiatan jalanan yang tidak sehat. Terjumus ke narkoba dan lain sebagainya. Iya betul, nah cerita selengkapnya kita simak dalam liputan berikut ini. Anak-anak Amerika juga tak lepas dari masalah bersekolah. So they see chronic unemployment, they don't see too many relatives being able to earn a decent living or end up in college. And so we try whatever we can to help improve their odds. Pada tahun 1995, Steve Park mendirikan Little Lights Urban Ministries. Organisasi berbasis Kristiani ini menawarkan pelajaran tambahan usai jam sekolah untuk anak-anak di sekitar Washington DC yang lingkungannya dikenal rawan kejahatan dan kemiskinan. Murid-murid datang ke sini untuk bermain dan belajar di lingkungan yang lebih aman. Empat hari seminggu mereka mendapatkan les tambahan membaca dan matematika. Kata Steve, mereka adalah murid sekolah negeri yang nilainya selalu di bawah rata-rata. Selain pelajaran sekolah, Little Lights juga mengajarkan nilai-nilai agama yang menekankan kejujuran, empati, dan menghargai orang lain. You're showing or modeling different ways of life. When you see people come from different backgrounds, and they come into the community, they show the children, they have so many different options and choices that they're not victims. Tambahnya, siswa peserta program Little Lights yang cukup konsisten menunjukkan perkembangan yang paling pesat. The kids and youth who do best are the ones who stay in touch with us through elementary school, junior high, high school, and even beyond. Dwayne, pria 22 tahun yang tahun ini akan diwisuda sarjana, bergabung dengan Little Lights pada tahun 1998. Walaupun prestasi akademisnya baik, itu tidaklah cukup. Although, you know, I'm in college now, I still have to graduate, and I still have to move on from that. And I feel like, when I feel like I've beaten the odds, is when I'll be able to come back and give to my community, just as much as they've given me. Little Lights mengadakan program kerja magang, yaitu mempekerjakan siswa SMA untuk mengajarkan anak-anak yang lebih muda. Salah satu pesertanya, Sierra, yang kini mendapat nilai bagus dan lebih yakin akan masa depannya. After I finish high school, I'm going to college. I haven't decided where yet. But after that, I'm going to law school. I want to become a criminal attorney. Dan itu yang ingin didengar Steve. That's the message that we want to send every day. We haven't given up on you, we care about you, and we're willing to spend the time and energy to try to provide both good, practical, you know, assistance with homework, but just even carrying relationships. Anak-anak juga diajarkan untuk percaya bahwa melakukan yang terbaik di sekolah akan membuka kesempatan lebih baik di masa depan. Untuk dunia kita, tim VOA.